Intro Selamat malam, Pemirsa Berkarya TV dimanapun berada hari kita sharing Wah bagaimana nih kita belajar banyak soal ibu politik dan penguasaan Dapil Akhirnya kami memutuskan untuk berkunjung ke sini ke rumahnya Bunda Iyat Ramawati Kang Sudir ini sebagai apa Kang? Saya sebagai tim sukses Bunda Iyat Ramawati sekaligus tim pemenangan dan konsultan Kodatil 2 amat berkarya Alhamdulillah, jadi di Kodatil 2 dibawah pemandu Bapak Lieutenant Jendra TNI Pernawiran Yayati Derajat SE Jadi dia sangat luar biasa, jadi kita diskusi di rumahnya beliau, jadi bagaimana strategi-strategi ini Dia sebagai pengalaman di Bais, lama di Kopassus, jadi sangat luar biasa Pak TNI Jadi Alhamdulillah, jadi dia akhirnya juga memberikan surat tugas dari kami, sehingga kami juga yakin Bunda Iyat adalah kita melakukan program sinkronisasi adalah apa? Karena dipastikan menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu Parli yang menteri tersebut 4% artinya adalah suara sah nasional Suara sah nasional, anggap saja kita kurang lebih 190 juta DPT Dapta pemilih tetap, kemudian pemilih sahnya 150 juta 4% adalah 150 juta kalikan 4% berarti kurang lebih 6 juta Bunda Iyat sebagai karena merasa dia mempunyai partai perkarya, makanya kami sebut sebagai bunda perkarya Bunda perkarya? Bunda perkarya, karena apa sih? Setiap hari bunda ini luar biasa Itu yang selain mikirin dapur kita, dapur yang lain juga diurus yang sangat luar biasa Itu yang membuat kami hari ini datang ke sini Tahun 2009 2,5%, sekarang tahun 2014 3,5%, 2019 4% Sinkronisasi dalam artian apa? Nah, jadi gini kan Kalau diperinci lagi kan, saya masih agak bingung Jadi sinkronisasi begini Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Sinkron itu artinya penyerempakan, penyeragaman, dan sebagainya Jadi kalau sekarang dari Bogor ke Jakarta bawa mobil sendiri Terus akan bawa dua orang, kira-kira bensinnya Sarwa atau tidak kan? Sarwa, itu Sarwa Definisi dan pemahaman saya tentang sinkronisasi Jadi sebetulnya adalah sinergisitas Dalam sinergisitas itu adalah saling mengisi Kekurangan dan ataupun kelebihan Yang pertama adalah apa? Kurang 1% atau 99% kursi DPR RI DPR di Provinsi DPR di Kota Jutan adalah tidak mencapai DDP Artinya 99% kursi duduk di Senayan itu adalah gotong royong Ini fakta Kita bicara fakta Kalau kita tengok 2014 Hanya beberapa orang yang bisa mencapai DDP namanya Bilangan pembagi pemilih Satu kursi itu yang bisa di Artinya 99% kursi itu adalah gotong royong Makanya kita perlu di Senayan itu pertama Yang kedua Perlu dibahami yang kedua adalah apa? Di dalam pilek outputnya dua Yang pertama adalah apa? Di dalam satu dapur itu ada yang duduk dan tidak duduk Nah ketika yang tidak Kalau ada yang dapat kursi dan tidak Nah gimana yang tidak dapat kursi? Karena berkarya yang selalu digemburkan oleh ketung kita adalah partai berasal Pancasila Pancasila berarti ada unsur silah persatuan Indonesia Kemudian yang keempat adalah rakyat tapi demokrasi Berarti musawaran mufakat Jadi gimana dari sejak awal kita harus membiasakan musawaran mufakat? Pergabung itu Kemudian yang kelima Sosial Justice Keadilan sosial Nah dari ketika ada yang Karena kita menyadari sebabnya kursi itu adalah kursi jamaah Maka suara yang tidak dapat Gimana? Rebootnya Itu disepakati satu dapur Nah ketika dia sudah satu sepakat Makanya sinkronisasi ini adalah Pertama sinkronisasi horizontal adalah Sinkronisasi paracaleks per dapur Satu dapur di kumpulkan di satukan Satukan mindset Karena apa? Kita ini kalau bicara pengejar Kursi ini adalah satu dapil Dengan kita harus Contoh Kita bicara jabar tiga Jabar tiganya ada sembilan kursi Kita ada sembilan calon Plus 16 kursi testan partai Jadi kita akan bertarung dengan luar biasa Ketika kita tidak kompan Karena kami menyadari Ketika ini tidak terjadi sinkronisasi Takutnya apa? Satu bicara jabar tiga Kurang lebih BPP satu kursi Harganya 250 ribu Nah ternyata budaya semangatnya luar biasa Luar biasa Sampailah 200 ribu Dua menit menurut riset Dokter Indra Seorang pakar politik Mengatakan Kenapa harus terjadi sinkron? Karena apa? Waktu pemilih Kita psikologis pemilih Itu berdasarkan psikologis pemilih Makanya kita perlu sinkronisasi Itu poin yang ke tiga Poin yang keempat Kenapa perlu sinkronisasi apa? Kita memastikan budaya Rahmawati selalu Gimana caranya kita lolos Palaman Tetresur Benar sekali Kang Jadi kalau terjadi memang Satu calon DPRD Kabupaten Kota Satu seribu suara Itu otomatis akan menaikkan jumlah suara Otomatis Dan ini kami harapkan begini Kami Kami adalah bagian dari Kontribusi Palaman Tetresur Harapan kami sebenarnya di pusat Ini akan berlaku di seluruh Kodapil Sehingga jangan sampai Ya mohon maaf Perjuangan luar biasa budaya Dengan sebuah yang di Kodapil 2 ini Jangan sampai sia-sia Maksudnya sia-sia gini Kang Kita semangat di Kodapil 2 Ternyata dari 17 Dapil ini memberi kontribusi 3 juta suara Terus Kodapil lain tidak mencapai Target kita 8 juta Ya itu lah Apakah belum ada Ataukah belum terakomodir Di Kabupaten dari tingkat 2 kuningan Sehingga Kami sebagai calon legis lati Di tingkat terdepan Di Kabupaten ini Merasa kebingungan Kami menyadari Sebagai konsultan Kita berlapang 99% Calon ke Perkarya adalah New Camer Kami menyadari Ternyata memang pentingnya Edukasi Wawasan dan pengetahuan Sehingga banyak juga calon-calon Yang kebingungan Saya berbuat apa Justru kami hadir disana Yang tadinya dia kebingungan Kalau gimana apa yang saya lakukan Kita akan selidukasi Bahwa Pemahaman Dapil Ya kan Gimana target suara Gimana kekompakan Makanya pertama Terlalu disinkronisasi Ketika dia sudah menyadari Oh ternyata Kalau mau mencapai Satu kursi Per dapil itu harus kompak Di situ kita akan Setiap calon Kita akan mengisi formulir Mengisi form Yang intinya kita namanya Cermin diri disitu Inventarisasi Setelah itu baru kita Dicara detail Kami dalam nilai Nanti ada istilahnya Tahapan doktrinisasi Dan penuncian suara Ya kan Tapi kita tidak bisa Bicara ngomong doktrin Dan penuncian suara Ketika ini tidak kompak dulu Sinkron itu intinya Kekompakan Kedotong rayonan Kebersamaan Jamaah Kan Cara-cara bingung nih Setelah program ini jalan Yang tadi Kang Sugeng bilang 20 kota itu Apa hasilnya Atau perubahannya apa Nah jadi gini Sementara ini dia berpikir Para calon ini adalah Berpikir sendiri-sendiri Karena banyak berpikir sendiri Dia eksen sendiri Kan saya tadi Sejak awal Kenapa kita perlu Sinkronisasi Adalah apa Biaya yang dikeluarkan Ketika dia sendiri Atau bermitra sama Yang kedua adalah apa Di hari tanggal 17 April Adalah Orang yang sama Itu bisa lakukan Tiga hal Mau mencoblos Satu DPRD Kabupaten Atau mencoblos DPRD Provinsi Plus RI Juga seharwa aja Ya kenapa ini Tidak dilakukan Nah ketika ini dilakukan Maka ini menjadi konversi Memang Teman-teman Mencalok DPRD Kabupaten Kota Tidak terpengaruh DPRD Kabupaten Tapi bisa DPRD Kabupaten Jadi Perubahan mindset Yang harus kita lakukan Tadinya menggunakan Kata Tetapi Jadi walaupun Maksudnya Walaupun Jadi gini Kadang-kadang gini Wah Saya teh maunya sukses Tapi harus ada Dukungan Saya teh maunya Maju Tapi tak ayak modal Betul Memang Terjadi krisis dukungan Ya Iya Semuanya berharap Tapi itu betul Tapi ketika dia menyadari Satu Dia paham Sesuai undang-undang Bahwa Kami cara DPRD Kabupaten Kota Tidak terpengaruh oleh PT Betul Ya kenapa kami Bingung-bingung Artinya apa? Kami tidak Tidak ada kontribusi Dari atas Kami melabutan Kursi Di Kabupaten kami Asalkan kami Kompaktus Satu Apalagi Dapat dukungan Dari teman Betul kan? Apalagi Dapat dukungan Tetap bergerak Apapun yang harus jadi Walaupun Oke saya sepakat Walaupun kita kunci Walaupun Tetapi dirubah jadi Walaupun Jadi kita mentanya adalah Minta spirit perannya Adalah apa? Untuk memenangkan Suara partai Kita sebagai partai baru Tentu Kekuatannya adalah spirit Dan partai ini adalah Milik kita Bukti milik kita adalah apa? Bukan hanya milik Pak Tommy Milik DPP Milik DPD Bukan Milik semua Bukti calang-calang Sebagai spiritnya Ada sense of belonging Ada rasa memiliki partai Dan dia berkorban Berjuang Saya sudah merasa paham Dan sangat menyambut baik Program tersebut Inisiasi dari Pada Bunda Iyat Ramawati Dan ini Semoga bisa Kami lakukan di Kabupaten Daerah 3-2 Kudingan Pada khususnya Dan seluruh Dapil di Indonesia Pada umumnya Dan saya secara pribadi Siap menang Demi berkarya Di tahun 2019 Dan saya siap Memimpin Parlemen Di Kabupaten Dari tingkat blok Oke inilah yang terjadi Pada malam ini Pemirsa berkarya TV Dimanapun berada Saya khususnya Dan Kang Tony Juga mendapatkan pelajaran Banyak Kebetulan Tim saya Dari Bunda Iyat Ramawati Kang Sunggang Sudah memberikan Ilmunya Semoga saja Program Sikualisasi Dan Gotoroyong ini Bisa menjadi Tolak ukur Untuk dijadikan program Khususus Sebagai jurus jitu Untuk pemenangan Pemiru di 2019 Oke Pemirsa Berkarya TV Dimanapun berada Terima kasih Sudah menyaksikan Kan tayangan ini Salam Berdakar Selamat menikmati